InsyaAllah sahabat MQ, dimanapun sahabat berada, kita belajar dari bunda tercinta kita, umul mu'minin, Aisyah radiyallahu anha. Ya belajar ketika menghadapi masalah, yang pertama yang harus dilakukan adalah menyadari kelemahan, keterbatasan, dan kesalahan diri. Kemudian bersabar dan mengembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, baik sangka. Jangan perkeruh permasalahan kita dengan buruk sangka. Kemudian yang ketiga, tunjukkan jiwa yang tegar dan lama langkahlah, berikhtiatlah untuk meminimalisir mudorot dari masalah yang ada. Kemudian yang keempat, yakin bahwa ujian ini tidak akan melebihi kemampuan kita. Dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika rumah tangga Rasulullah dan Aisyah ini diuji, Allah apa istilahnya memberikan solusi itu sebulan dulu. Diuji selama sebulan, Rasul dan Aisyah saja sebulan. Baru kemudian Allah menurunkan surat An-Nur ya, mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat ke-20. Sepuluh surat untuk menjawab permasalahan Rasul dan Aisyah. Tapi Rasul dan Aisyah menunggu sebulan. Jadi sabar, jangan ingin tergesa-gesa, jangan ingin cepat-cepat masalah ini selesai. Boleh jadi Allah sedang memperkuat diri kita. Boleh jadi Allah sedang meningkatkan kualitas diri kita. Sehingga tidak bersegera mengeluarkan kita dari masalah ini. Jadi yakin ujian tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Dan yakin Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan yang terakhir, kita harus tegas menegakkan al-hak. Baik dengan lisan ataupun perbuatan. Ya, jadi kalau memang benar, katakan benar. Kalau memang salah, nyatakan. Salah, itu baik dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan cara yang baik. Insya Allah, ini lima hal yang diajarkan oleh Bunda Aisyah. Ketika kita ditimpa dengan permasalahan atau ujian. Dan mudah-mudahan bisa kita teladani bersama. Kita bisa menjadi muslim-muslim yang tangguh ke depan. Insya Allah.